yang ada. Cerita tersebut hanya sebagai salah satu contoh saja bagi kita. Bagi-bagi kita untuk mengantar kita dalam keringan kita saat ini. Cerita yang tadi saya ceritakan sebagai semua contoh saja. Dan cerita di atas ini kita melihat bahwa ini menunjukkan bahwa kita masih sangat reaktif, bukan proaktif. Kita masih sangat reaktif dan bukan proaktif. Kalau kita lihat yang reaktif ini menurut kamus besar Bahasa Inggrisnya adalah sifat cenderung, tanggap, atau segera bereaksi dengan sesuatu yang tinggal atau mencoba. Aku mendengar kata reaktif ini mungkin waktu pandemi terkontak pada reaktif. Nah, seperti itu. Jadi, ada sesuatu yang penting membuat kita jangka. Itu yang disebuti. Yang penting. Nah, hal itu terlihat ketika ada kebesar datang, baru kita mulai bersiap diri untuk bersihkan jika sesuatu menyambut, membuat momen dan momen yang terbaik. Barulah kita memilihkan jika sesuatu. Sedangkan proaktif adalah tindakan yang aktif. Proaktif ini adalah tindakan yang aktif. Jadi, proaktif ini adalah mengambil inisiasi untuk bersanggung jawab. Bukan hanya sekedar bahwa dia ada dalam kondisi suasana mati saja, tetapi dia juga akan ikut aktif dalam kehidupan sekitar. Artinya aktif dalam keseharian hidup. Itu yang disebut proaktif dan hidup. Bapak Mama jangan dikasih Tuhan, Bacaan kita saat ini merupakan sebuah berita penghiburan dan kabar kelepasan bagi orang-orang selayanya dalam perjuangan mereka. Nah, alatnya akan selamanya berhukum umatnya melalui pengembangan atau penindasan. Masa hukuman itu akan berakhir, kesalahan umat telah ditampuni, keselamatan dan berkah akan tiba bagi mereka. dalam ayat yang kedua kita bisa lihat. Namun sebelum kelepasan itu tiba, ada yang mendahuluinya. Ada yang mendahuluinya. Nabi Yesaya menuliskan dalam firman Tuhan, ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padamu penjalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padamu belakang jalan raya bagi Allah. itu ayat yang kedua. Kalimat tersebut itu merupakan seru-seru dari Nabi Yesaya. Dalam masa menjelang kebahasaan Israel dari bagi orang-orang. adalah alasan yang, adalah alasan sang Nabi untuk menyeluruhkan hal tersebut. Hal yang pertama adalah, Tuhan akan segera datang, datang setelah kerajaan bagi umat. Bapak-Mamu Tuhan datang, Tuhan akan datang, sang Raja yang telah akan datang, dalam kemuliaan dan arah-arakan kemenangan yang akan disaksikan oleh seluruh umat manusia. Sikap yang pantas, dari rumah untuk menyeluruh, kedatangan sang Raja yang artinya adalah proaktif. Artinya mereka punya sikap proaktif. Mereka mempersiapkan diri untuk menyeluruh alasan virus selamat itu yang akan dikunjungi mereka. Proaktif artinya bahwa dia mengambil diri tangan, atau dia mengambil langkah, untuk dia mengantisipasi, bersoalan, permasalahan, berbual yang ada tangan. Lawannya adalah hasil, bersikap malas, dia hanya diam saja, semua tahu kurang-kurang tidak tahu, tidak diam, dan artinya dia tidak berkumpul di dalam segala sesuatu. Dia mau menerima apa adanya saja. Sikap berakhir, itu harus melampak dalam cara dimana umat mempersihkan diri, dari bentuk dosa, memperbarui, artinya bentuk dosa dalam diri mereka yang mereka membuat. Segala pengenangan pada alat menjadi sempurna ketika kita harus, artinya harus dilihatkan dalam diri kita. Hanya dengan demukian, umatlah, dapat bersebut dengan Tuhan, dan dapat kemuliaan, ada kemuliaan di dalam. Bagaimana menjelaskan kasih Tuhan, sikap Proat yang telah dilakukan oleh umat Tuhan, adalah bagaimana mereka menguji, mengatumkan, Allah serta menyaksikan, Tuhan,